Satu tas tenaga kesehatan atau anak kespungkas divaksinasi Kementerian Kesehatan bakal ngevaksin pangladen publik utamana padagang pasar. Cepelaksana tugas dirjen P2M Kementerian Kesehatan, Maksi Rondonubu, pasar jadi sasaran satu luina, dumih padagang rawan ketepaan virus corona. Pihak ngev bakal nyorong koordinasi jeng dinas kesehatan di seban daerah ke vaksinasi mobile ke pasar. Pelaksana tugas dirjen pengendalian penyakit menular Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Maksi Rondonubu Netelaken, padagang pasar bakal jadi sasaran vaksinasi satu luina, upama sakumna tenaga kesehatan pungkas divaksinasi Sinovac. Lian tikitu pihak ngev bakal naratas konsep mobile, anung hajuk-juk langsung ke mangpirang pasar. Maksi miharap koordinasi anuhade antara pemerintah provinsi turta kabupaten jeng kota, nalikan nyorong eta prak-prakan vaksinasi. Dirina Nandesgen, Jero Saminggu Iye, pihak ngev bakal nyala konan koordinasi jeng dinas kesehatan, patali jeng vaksinasi mobile. Dua korset, pandangnya, bukan cuma seperti ini, kita menanggap mobile, kita menanggap langsung ke pasar-pasar. Saya kira ini perlu buat koordinasi jeng kota, karena komunitas provinsi dan kota-kota dan kami di pusat. Dan ini dalam waktu satu ini ini, saya akan sosialisasi kepada teman-teman di kesehatan, Maksi ngembohan pasar jadi sasaran vaksinasi satu luina, alatan padagang rawan katepaan virus corona.